Kita beralih ke informasi lain. Dengan keuntungan menggiurkan warung kopi menjadi tren bisnis di Surabaya, Jawa Timur. Warung kopi pun kini berubah wajah, tidak hanya sekedar tempat minum kopi, tapi juga menjadi tempat berkumpul dengan beragam fasilitas yang membuat pelanggan betah, seperti halnya adanya wifi gratis dan juga TV kabel. Sangat mudah menemukan warung kopi di Surabaya. Beberapa tahun terakhir, keberadaannya hidup pelaksana jamur di musim hujan. Di tiap perempatan bisa ada dua hingga tiga warung kopi. Karena kopi yang dijual pun lebih banyak instan, serta berbagai kudapan juga dengan sistem storan, bisa dibilang warung kopi hanya menjual air matang saja. Tidak heran keuntungannya cukup besar. Suwandi misalnya, dia berani menutup showroom motor bekasnya dan beralih membuka warkop 24 jam. Warkopnya ada di pinggir jalan dekat sebuah kampus negeri. Dengan konsumen para mahasiswa, laba bersihnya mencapai 750 ribu rupiah per hari. Begitu kita siapkan, kita buka. 5 Maret 2017 kemarin sampai sekarang alhamdulillah sangat laris seperti itu. Sementara bagi Grenda yang sudah memiliki 4 warkop dalam 7 tahun, bisnis ini memang sudah berubah. Tidak melulu soal harga murah dan kopi enak, tetapi juga memanjakan konsumen. Bagaimana caranya membuat konsumen betah dan terus membeli kudapan atau minuman? Cuman memang sekarang ini ada pergeseran. Kalau dulu warung kopi ya sekedar dibangun asal-asalan saja. Dia hanya mengandalkan relationship antara pemilik warung kopinya dengan pelangganya. Tapi sekarang itu saja tidak cukup. Sekarang ya yang dibutuhkan adalah warung kopi, adalah tempatnya yang nyaman, luas. Kemudian tempat parkirnya juga aman, luas. Pemkot Surabaya mencatat, warkop tumbuh mencapai 2.000 buah selama 3 tahun terakhir. Menjadi andalan, wira usaha baru meskipun banyak pengelolaannya yang masih konvensional. Uang hasil dagangan itu campur-campur dengan keuakan keluarganya. Nanti dapat hasil dari berdagang itu digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk memberi uang saku anaknya. Itu kan sebetulnya tidak boleh. Jadi itu yang kami lakukan, pembinaan terus-menerus. Bisnis warung kopi hanya akan berjalan di tempat jika tidak ada fasilitas pendukungnya. Misalnya seperti wafing gratis. Anda hanya perlu bermodal uang 5.000 rupiah untuk membeli kopi ataupun gorengan dan bisa berinternet selama berjam-jam. Atau menikmati tayangan TV kabel yang disediakan gratis juga di warung kopi ini. Di beberapa warung kopi bahkan juga menyediakan musolah untuk beribadah. Yang membuat saya senang kopi di sini, suasananya, tempatnya ini. Senang, menyenangkan. Jadi kalau pagi itu mau kerja, ke sini dulu ngopi. Nanti istirahat kerja, ke sini lagi ngopi. Nanti pulang kerja, ngopi. Kebiasaan warga Surabaya yang senang berkumpul atau nyangkruk agaknya menjadi faktor ladisnya warkop. Bahkan warkop sederhana yang dibangun dengan modal kecil pun masih bisa mengumpulkan keuntungan 10 juta rupiah per bulan. Kira-kira sih antara 300-400 gitu. Iya, udah bersih. Inilah revolusi warung kopi. Dengan menambahkan sedikit kenyamanan dan fasilitas, maka warung kopi berubah menjadi bisnis yang menguntungkan. Tidak lagi bisnis pinggiran yang dipandang sebelah mata. Rangku Umara, Surabaya.